Hai kalau dengan sehingga sampah ini kalau untuk mancing tokol pira jam biasanya saat bau tongkol lima jam atau asar sampai maghrib lalu ya asarin abadah bisa ini udah bisa teruskan orang-orang kan enggak punya sampan dia sewa berapa sewanya itu tergantung itu terkadang kalau orang tadi kenal itu kadang 400 untuk mancing tongkol saja terus kalau nelayan-nelayan di sini berapa tersewanya kalau kita ini kan ada tempat eh kita bilang itu juragan punya sampan warga lah ya kita minta tolong kan iya ya itu kayak gitu eh 300 kau sudah dia Oh nanti pulang setor setornya uang atau tongkolnya uang uang 300 terus yang di sini punya berapa sampan dia banyak berapa ini orang-orang kalau misalkan dia carinya berdua 300 tetap tetap Oh nah sekarang yang yang mancing-mancing tongkol kayak begini bisa enggak begitu mancing tongkol dapat 300 terkadang-kadang kosong nah kalau kosong bayar 300 masuk atur di situ punya buku dia Oh berhutang berarti berhutang 300 nah terus kalau misalkan dia rezekinya sedang-sedang bagus itu bisa berapa dia dapatnya tongkol dia pancing tongkol itu kalau kalau dia makan itu kokong itu kadang-kadang satu kintal dia dapat satu kintal kalau dia tetap itu mancingkan itu di atas terus yang satu kintal itu dijual berapa itu Hai entah saya salah per kilo 10 per kilo 10-1 juta dia dapat ya makanya berani dia bayar sewa 300 dong enak yang punya sampan itu banyak punya lima sampan 300 berarti sehari sejuta setengah dia dapat terlalu banyak sampannya dia banyak deh terus ini berapa sampan satu sampan ini beli berapa nih misalnya kayak begini ini Hai yang itu yang hijau itu sama mesinnya itu kadang 16 juta dengan mesinnya iya kadang 17 kalau sampannya aja kadang 13 Hai bro cepet dia kembali ya kalau itu kalau punya sampan banyak ya Oh orang yang punya tuh banyak sampannya di tanggung sama bos saya semuanya ya Nah terus kalau dia bawa sampan itu minyaknya sih sendiri atau bosnya ambil di bos jadi 300 dengan minyaknya lumayan dia kalau punya sampan lima aja berarti semalam sudah satu juta setengah tapi kalau om tempat namanya dia begitu harus ini dia agak rampingan dia ya untuk macetong kol itu tapi untuk sebesar begini bagus di hai 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 oh berarti bosnya sekalian dia sewa sampan juga sekalian dia anu belita tongkolnya sekalian dia rata-rata sudah punya sendiri-sendiri orang-orang ini tetapi kalau kalau dia mau pergi dia akan apa namanya dikasih minyak itu dikasih sampan enggak dikasih makan terus pergi itu kan ada makan semua macam itu ditanggung sama bos tapi rokok pancing semua ditanggung sama bos nanti begitu datang ada hasilnya langsung jual ke bos terus nih rata-rata sekarang nelayan-nelayan disini sudah punya sampan sendiri sudah punya dia kan istilahnya kredit juga dibosin Oh di kredit nah sekarang dia sudah punya sendiri tapi yang tadi yang 300 bukan kredit cuma sewa aja ya tapi dia masih masih tergantung sama bosnya Hai Terima kasih telah menonton